Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo kembali menggelar diskusi terpumpun bagi generasi milenial bertema pemanfaatan internet sehat, cerdas, dan kreatif. Diskusi ini dilaksanakan pada Kamis 29 Agustus 2019 di kampus Universitas Gorontalo. Diskusi terpumpun ini dirangkaikan dengan kegiatan paradigma baru, pendidikan karakter, dan integritas mahasiswa baru Universitas Gorontalo. Selama 2 jam, para mahasiswa baru terlibat diskusi secara intensif. Mereka membincang pemanfaatan internet sehat, cerdas, dan kreatif. Bagi mereka, kaum milenial, hadiran internet sudah menjadi kebutuhan pokok. Mereka saling terkoneksi 24 jam non-stop untuk melakukan komunikasi jual-beli hingga mencari informasi dan hiburan. Dalam pembekalan tersebut, Risa Median selebih menekankan pada bahaya hoax, termasuk implikasinya secara hukum maupun sosial. Selain itu, mengarahkan juga para mahasiswa untuk bijak saat penggunaan media sosial. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Freksigan memberikan pembeberan, maksud, dan tujuan diskusi terpumpun di Universitas Gorontalo. Diskusi terpumpun ini sangat diminati mahasiswa baru. Banyak diantara mereka yang mendapatkan pemanfaatan baru terkait internet sehat. Terima kasih untuk pemerintah provinsi Gorontalo karena telah melakukan sosialisasi untuk kami, Mabah, Universitas Gorontalo. Harapnya kami sebagai generasi yang dapat menggunakan internet lebih baik lagi, agar terlihat hal-hal yang tidak baik untuk kami dan untuk semua masyarakat. Selain itu, Leisha Wati Ali, Kepala Subbidang Saluran Komunikasi Publik juga mengatakan bahwa lebih dari 320 mahasiswa baru sangat antusias menerima pembekalan dari narasumber yang berprofesi sebagai akademisi juga anggota KPID Gorontalo. Hal ini diharapkan bisa lebih memberikan manfaat kepada generasi milenial. Dan tentunya Leisha Wati Ali juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan juga dosen, mahasiswa yang sudah memberikan kesempatan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam pemberian pembekalan internet sehat, cerdas, kreatif, dan juga produktif. Terima kasih telah menonton!